Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinasta'i ala umurudiniawadid Wassalatu wassalamu ala asrafil ahiyah Wa ala alihi wa sabbihi ajma'in Amma ba'dah Yang pertama-tama dan yang paling utama Marilah kita panjatkan puja dan puja syukur kita ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan beribu-ribu rikmat Yaitu rikmat rahmat dan syafaatnya bagi kita semua Tak lupa salawat serta salam Marilah kita panjatkan kepada nyunjungan Nabi Muhammad Yang telah mengubah dari zaman kegelapan menjadi zaman yang terang beneran kemisi saat ini Yang terhormat kepada Ibu Desi Yang terhormat kepada Weli Dan kepada semua guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nangnya Namun tidak bisa kita akan mengurangi rasa hormat dan tazin saya kepada beliau Pada hari yang berbahagia ini Marilah kita sentiasa mengingat kembali hari yang istimewa Yaitu hari perjalanan Nabi Muhammad SAW Yang biasanya disebut sebagai Isra Mirat Rasulullah SAW telah menempuh berjalannya yang sangat jauh Pada saat itu keadaan beliau sedang tidak baik-baik saja Karena baru saja kehilangan sosok, paman, kakek, dan istrinya Meskipun keadaan yang sedang bersedih Beliau dengan senang hati mau menjalankan perintah dari Allah SWT Peristiwa itu terjadi pada tanggal 20 Raja tahun 11 Hijriah Dari sinilah kita dapat mengambil hikmat tentang sebuah rasa sabar Sabar atas semua cobaan yang diberikan oleh Allah SWT Keadaan beliau inilah yang harusnya menjadi contoh bagi kita semua Dalam menjalankan kehidupan pasli kita semua akan ada cobaan Sebagai mahluk yang beriman Tentangnya kita selalu berperasangka baik kepada Allah Karena dibalik cobaan yang kita terima Akan selalu ada hikmah terindah untuk kita Jika sedang menyebabkan cobaan atau musibah Tentangnya kita selalu meminta pertolongan kepada Allah SWT Karena Allah kan satu-satunya menolong Tidak ada yang mungkin bagi Allah Selama kita mau berdoa dan berusaha Allah bersirman dalam surat Al-Fakora ayat 153 Yang berbunyi Yang artinya Ayo orang-orang yang beriman Jadikanlah sholat dan sabar Sabar dan sholatmu sebagai penolongmu Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar Dari kisah perjalanan suci Nabi itu Dapat perjalanan pelajaran yang bisa kita petik Salah sucinya yaitu Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi Untuk mengumpasih rasa sedihnya Di antaranya itu Nabi dapat mengunjungi tempat-tempat bersejarah Bertemu Nabi-Nabi sebelumnya Dapat melihat wujud asli malikat Ibril Melihat jurgan dan neraka Hingga bertemu langsung dengan Allah di tempat tertinggi Yang bernama Jemaah yang berbahagia Semoga dengan peringatan di Sromirot ini Kita dapat mengambil hikmah dari setiap musibah yang kita alami Akan selalu ada pelajaran berharga dibalik itu semua Tak lupa Jangan pernah meninggalkan sholat Sabarkan hati Sabarkan hati dan berdoa Meminta pertolongan hanya kepada Allah Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya penolong umatnya Mau izin bu? Saya ada berhubung Ada panggilan dari negara lain Saya akhiri demikian Cara masingkat dari saya memperingati itu Semoga kita semua Dapat menjadikan Nabi Muhammad sebagai Suri taulah dan sekitar Amin ya rabbal alamin Mohon maaf apabila ada kata-kata yang Datangnya dari saya Jika ada kata-kata yang benar Itu hanya datangnya kepada Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh